Hai sahabat obatin sahabatmu dalam proses di bidang pertanian pasti petani melakukan apa yang itu disebut pembenihan bibit ya atau pemibitan dan tak jarang ada kalanya bibit dari benih atau biji yang ditanam tidak tumbuh pasti mungkin petani bertanya-tanya ya Kenapa kok benih yang ditanam tidak tumbuh ya pertanyaan ini seringkali muncul dikala petani sedang mencoba menembuhkan benih ketika melakukan budidaya tanaman petani seringkali menyebutnya dengan dengan menggunakan istilah tidak mau spot atau tidak mau berkecambah tidak keluar buntutnya dan masih banyak istilah lainnya padahal menurut mereka cara menanam benih yang mereka lakukan sudah benar kelembapan sudah dijaga serta media yang digunakan pun juga sudah tepat namun benih tidak mau tumbuh juga lalu mengapa hal tersebut masih bisa terjadi ketidak munculan tanaman ke permukaan tanah memang bisa saja terjadi benih tanaman yang tidak bisa tumbuh dapat disebabkan oleh beberapa hal dan beberapa hal tersebut bisa diamati dari kejala yang ditunjukkan berikut merupakan beberapa hal yang menyebabkan benih tidak dapat tumbuh dengan baik dan seragam yang pertama curah hujan bisa jadi gagal tubuhnya jagung dipengaruhi oleh pengaruh curah hujan yang berlebih di awal musim kemarau secara umum tanaman sangat anti terhadap air berlimpah apalagi menggenam benih bisa jadi tidak tertanam baik karena lupa tertinggal maupun alat tanam yang rusak bisa jadi benih tidak masuk ke lubang tanam solusinya adalah dengan menanam benih baru jika benih normal tetapi tidak berkecambah bisa jadi benih yang digunakan sudah mati benih bisa mati bila terlalu kering hal ini juga bisa terjadi jika semua tanah terlalu kering yakni di bawah 10 derajat celsius untuk itu perlu segera dilakukan pengairan yang kedua terjadi pembemakan benih gejala berikutnya yang mungkin terjadi jika benih ditanam tidak tumbuh adalah terjadinya pembekakan benih pada benih yang berkembang pada pembusukan hal ini bisa terjadi jika benih sudah mati tetapi tanah terlalu basah atau suhu terlalu dingin untuk mengatasinya perlu dilakukan dan perbaikan pada sistem drainase nya selain benih yang busuk karena faktor drainase busuk pada benih juga bisa disebabkan oleh jamur patogen jenis patogen yang bisa menyerang antar lain pitium diplodia gibrella perkembangan jamur patogen ini dapat dijaga menggunakan fungusida sebelum kegiatan penanapan dilakukan yang ketiga tanah yang berbatu dan terlalu padat di jalan selanjutnya yang mungkin terjadi adalah faktor pertumbuhan kecambah yang tidak teratur akibatnya sebagian ujung daun tumbuh dan tertimbun di dalam tanah penyebabnya beragam salah satunya adalah karena tanah berbatu dan tanah terlalu padat yang keempat benih rusak benih tidak dapat tumbuh karena benih telah rusak abibat penggunaan herbicida khususnya alakor dan metalakor begitu juga dengan pemberian insektisida terutama bila pemberian terlalu pekat atau terlalu banyak namun apabila dengan pengairan benih masih tidak mau tumbuh alternatifnya adalah petani harus melakukan penyulaman dengan benih varietes lain yang belum kadal warsak jika memukulkan bisa diganti dengan varietes yang adaptif dengan suhu lingkungan sekitar atau suhu lokal tempat demikian beberapa hal yang menyebabkan benih bisa mengalami gagal tumbuh semoga bisa menjadi perhatian bagi semua dan semoga bermanfaat bagi para petani semua ya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini